Masjid Baitus Salam yang terletak di Dukuka Demangan, Desa Demang Sari, Kecamatan Ayah, saat ini telah dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Sebelumnya, masjid ini tidak cukup menampung jamaah sehingga dilakukan renovasi sejak Januari 2017. Renovasi masjid seluas 24 x 16 meter persegi ini menelan biaya sebesar 824 juta yang berasal dari hibah Kementerian Agama 50 juta, hibah dari Pemkap Kebumen 25 juta, dan sisanya dari swadaya masyarakat. Peresmian Masjid Baitus Salam Rabu Malam 25 Desember 2019 dilakukan oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yassid Mahfud didampingi Kabak Keserah Sedda Kebumen Wahid Tamam. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penanda tanganan prasasti. Bupati dalam sambutannya mengajak seluruh kaum muslimin yang hadir untuk memakmurkan masjid yang baru selesai dibangun. Selain itu, Bupati juga berharap agar dengan selesainya pembangunan masjid ini akan semakin menguatkan ibadah kepada Allah dan mampu membangkitkan ukuah islamiyah khususnya warga Demangsari, Kecamatan Ayah. Peresmian masjid kali ini juga dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW yang mengambil tema Meneladani Akhlak Rasulullah sebagai bekal untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang unggul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih mempertebal iman islam, dalam kesempatan tersebut, jamaah mendapatkan hikmah maulid Nabi oleh Kiai Haji Miftahuddin Suhri dari Trikarsos Ruang. Dari Demangsari, Kecamatan Ayah, Tim Liputan Rati TV memberitakan.